Sementara itu hampir satu bulan tidak melaut puluhan nelayan Desa Sungai Buluh Geruduk Stasiun Pengisian Bahan Bakar atau SPBB Sinar Singkep Sejahtera yang berada di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat. Kedatangan rombongan nelayan ini bertujuan untuk menuntut serta mengambil hak mereka sesuai surat rekomendasi yang dipegang. Sempat alaut karena dipersulit untuk mengakses BBM bersubsidi jenis solar suasana pun lantas sempat tegang dan memanas. Beruntung aparat keamanan TNI Polri bergerak cepat dan berhasil mengendalikan emosi warga. Salah satu nelayan Desa Sungai Buluh, Rahimin mengatakan kedatangannya ke SPBB tersebut semata-mata untuk menuntut haknya. Lantaran sudah hampir sebulan terakhir dirinya bersama rekan-rekan nelayan lain tidak bisa melaut akibat pasokan bahan bakar habis. Menuntut hak kami untuk mendapatkan minyak solar. Sudah berapa lama tak melaut? Sudah hampir satu bulan. Tak ada aktivitas satu pun. Artinya tak ada perputaran ekonomi untuk di rumah ya? Jelas ada. Kami Alhamdulillah kepada Kapol Res, Kapol Sek, sudah membantukan kami. Terima kasih. Sangat terima kasih dengan hal ini hingga kami besok dapat kelaut ataupun malam ini. Kami menuntut hak kami ke sini, bukan kami untuk apa-apa, kami untuk hak. Kami sebagai punya rekom untuk mengambil sendiri di sini. Bukan siapa-siapa yang mengambil. Yang menjadi kendala itu apa? Siapa yang melarang kita untuk mengambil hak kita di sini? Sementara itu, Kapol Sek, Sing ke Barat AKP Bakri menjelaskan aksi nelayan ini dikarenakan adanya penolakan serta miskomunikasi antara pihak nelayan dengan pihak SPBB. Namun setelah dimediasi, akhirnya para nelayan tersebut bisa memperoleh hak mereka mendapatkan ban bakar solar. Kita ada tersumbat informasi sedikit, karena rekom yang digunakan oleh masyarakat nelayan ini sebanyak 39 rekom yang dikeluarkan oleh DKB Provinsi. Namun pada saat mau mengambil BBM di SPBB di sini, ada kendala karena tidak dapat izin dari pengungkap lingga. Namun setelah kami komunikasi, supaya dengan ada terjadi hal yang tidak diingini, kami atas perintah pimpinan, kami bisa menyalurkan BBM tersebut kepada nelayan. Kami telah melaksanakan pendataan ulang, apakah benar-benar ada nelayan sebanyak 39 itu. Diketahui selama ini nelayan tradisional di Lingga kerap kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Di sinyalir keadaan ini terjadi lantaran adanya indikasi permainan dari beberapa pihak yang berusaha merampok hak-hak masyarakat dengan nutup akses BBM bersubsidi demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Nuradi Suleman melaporkan dari Lingga.